Dia bukan mat yang lengket gila Bener-bener Plok gitu Dan ini dihapus pake micellar water pun Susah, bener-bener nempel banget Di bibir, di bibir aku tuh kayak Pada berudul gitu loh Jadi kayak makin kering Terus ke gosrek-gosrek gitu Gimana ya bahasanya ya Sebelum nonton videonya jangan lupa like Subscribe dan nyalain loncengnya Terus komen di bawah ya, happy watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel youtube Pak Witspin Amal ya Di video kali ini aku mau Bahas soal pergincuan lagi Kali ini aku menemukan produk Baru dari brand lokal Yaitu Horswee Low Kiss Bar Bener-bener ini gak baru-baru banget Ini launching udah agak lama, cuman waktu itu Aku mau review ternyata produknya habis Di official store-nya Akhirnya baru restock Januari ini, yaudah aku bikin sekarang Aku tertarik untuk review ini Karena ini gemoy banget guys Dia tuh bentukannya beda-bener Kayak coklat Liat deh Tapi ini lip cream Total ada 6 shades Dan aku perasalah banget Selain lucu ini juga harganya murah banget Cuma Rp29.900 Murah banget kan Kalian masih tau lah produk-produk Mars Willow Emang murah-murah parah Tapi tenang aja Ini udah BPOM Kalo sebelumnya Dulu aku pernah bahas Lip cream yang bentukannya coklat Kayak gini Tapi murah juga Itu belum BPOM ya Itu brand Cina Dan kali ini Mars Willow ngeluarin juga produk lip cream Yang kayak coklat-coklat imut gini Cus daripada berlama-lama Langsung aja kita swatch di tangan dan di bibir Nanti juga kita uji ketahanan Tapi sebelumnya Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Dan jangan lupa juga follow ke social media aku Instagram dan TikTok Karena banyak video per makeup-meckapan Dan juga banyak giveaway Jadi ini namanya Mars Willow Kiss Bar Lip Liquid with Vitamin A Kemasan luarnya ini bener-bener plastik kayak coklat asli gitu Di sini ada keterangan nama produknya Dan di bawahnya ini ada keterangan sheets-nya Di belakangnya ada ingredients dan lain-lain Cus langsung aja kita buka Berasa ngebuka coklat tau nggak? Nah, dalemnya kayak gini Untuk kemasan dalamnya kayak gini Warnanya tuh sesuai sama warna di dalamnya Dan menurut aku ini bagus loh Dia tuh kayak doff gitu Dan ini masing-masing beda-beda beda warnanya Kayak gini Ukurannya kecil, gampang dibawa kemana-mana Cuma segini aja, kecil banget Ini juga simple packagingnya Cuman ada tulisan Mars Willow Terus dibaliknya Kiss Bar Sama ada keterangan sheets-nya Cus langsung aja kita swatch satu persatu Aplikatornya bentuknya kayak gini Standard aja Teksturnya creamy Agak cair Tapi nggak sampai cair banget sih Warnanya juga pigmented Tuh, lihat ya Dia juga bukan tipe yang kayak Lip Mouth atau Lip Clay Atau yang agak menggumpal gitu Nggak ya Bagaimana? So selamat menikmati ini yang shade mocha warnanya kayak gini dia yang paling nude, paling muda diantara yang lain, untuk warnanya sih aku suka ya, dia kayak cakep banget mau dipake sendirian gini atau untuk dasaran ombre dia cakep, cuman gimana ya, di bibir aku tuh ini kering banget matte nya tuh matte yang kering apalagi bibir aku emang dasarnya kering dia jadi makin kering nge-setnya cepet banget abis diaplikasiin dia bener-bener langsung nge-set langsung jadi matte, dia bukan matte yang lengket gila bener-bener cuman dipakenya jujur agak kurang enak sih, jadi kayak nge-pluck banget di bibir, terus ini kalian bisa liat garis-garis bibir aku tuh jadi keliatan banget cuman untuk lip cream-lip cream modelan kayak gini pastinya dia awet banget sih ini juga gak akan transfer gak transfer sama sekali pastinya, karena dia langsung nge-pluck di bibir, plus minusnya adalah untuk nilai plusnya warnanya cantik dia full cover, bener-bener bisa meng-cover warna gelap bibir aku terus dia transfer proof, tahan lama cuman kelemahannya adalah kurang nyaman dipake bikin bibir kerik, dan garis-garis bibir makin keliatan dan ini dihapus pake micellar water pun susah, masih kayak nempel gitu padahal aku udah pake yang ini, micellar oil garnier yang biasanya tuh udah seampu-ampuhnya ini susah loh, bener-bener nempel banget di bibir tapi jujur ya untuk tekstur dan kenyamanannya aku malah lebih suka sama March Willow yang lip cream yang lamanya ini yang March Willow Velvet Smoothies ini enak banget teksturnya, kenyamanannya juara banget yang ini aku kira tadi yang baru ini tuh kayak gitu tapi ternyata enggak ini justru kayak March Willow yang keluaran pertama kering dan nge-pluck di bibir selamat menikmati untuk warna kedua, Choco Caramel dia kayak warna pink mauve gitu ya cuman mauve-nya enggak terlalu yang sampai ke abu-buan banget masih ketara pink terangnya kayak gini ini dipake sendirian gini cakep banget gak perlu diombre-ombre lagi teksturnya sama aja kayak yang pertama ya pasti ini ke enamnya sama sih masih ya langsung nge-set di bibir dan warna Choco Caramel ini dia masih nampakin garis-garis bibir apalagi yang bibir atas aku ketara banget cuman masih lebih parah yang pertama tadi sih untuk nampakin garis-garisnya kayak gini cakep sih warnanya cuman agak kurang nyaman aja dipakenya karena dia kering banget dia keringnya sih bukan yang bikin bibir-bibir aku yang kelopek-kelopek itu keliatan sih enggak smooth aja keliatannya kayak velvet matte juga sih velvet matte itu kayak matte banget gitu cuman enggak sampai yang bibir-bibir aku keringnya itu keluar-luar gitu sih enggak dia masih ya perfect aja keliatannya cuman emang kayak agak kayak ketara pakai lip cream kayak bibirnya tuh agak ketarik gitu cuman emang enggak tuh aku 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 Untuk yang Milk Choco ini dia warnanya sedikit lebih muda dari yang kedua Daria Choco Caramel ya warnanya lebih muda Terus gak tau kenapa yang warna ini tuh lebih susah nutup warna gelap bibir Jadi harus diulang-ulang Dan pas aku swatch disini juga dia kayak tingkat covernya tuh kayak lebih rendah dibanding yang kedua ini Kelihatan kan? Jadi formulasinya tuh kayak agak beda gitu loh Dia kayak harus diulang-ulang untuk dapetin cover yang aku mau Cuman ini pun kayak di bibir atas masih keliatan warna gelap bibir aku Terus untuk yang Milk Choco ini warnanya juga pink mau Tapi sedikit lebih muda Masih menunjukkan garis-garis bibir Terutama di bibir atas keliatan banget Ini memang dia gak terlalu cover banget kayak yang pertama kedua Tapi dia kayak lebih smooth gitu di bibir Gatau ya mungkin kan karena dia gak setebel yang pertama kedua Jadi mungkin dia bisa keliatan lebih smooth atau gimana juga gak paham Mirip tapi dia gak terlalu cover jadi harus diulang-ulang Warnanya kayak gini cantik juga Sampai jumpa 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 Untuk yang choco chip ini Warnanya nude peach Dia paling Kayak oranan gitu, coral-coral peach Cantik banget Untuk dasaran ombre cantik Untuk sendirian kayak gini juga warnanya cantik Cuman ya gitu ya Dia untuk bibir atas aku gak terlalu nutup Kayak masih keliatan kan warna bibir yang atas tuh Sedikit lebih gelap, tekstur dan segala macemnya Masih sama kayak sebelumnya Cuman aku suka sama warna yang ini Ya seperti yang kalian tau, aku suka sama lip cream Yang warnanya tuh peach-peach gitu Kayak lebih soft aja dan lebih cocok gitu Di kulit aku, kalo kita pake kayak ngomong Kayak gini-gini-gini Ya ketaranya tuh kayak agak kaku gitu loh Bibirnya Cuman yaudah lah ya Ngeliat harganya cuma Rp29.900 Menurut aku ini masih oke Dan masih worth it Cuman emang kalo aku disuruh pilih ya Aku lebih pilih yang Velvet Smoothies ini Sama-sama punya Mars Willow Dan harganya juga gak beda jauh Tapi tuh enak banget Teksturnya tuh bener-bener Velvet Matte Enak banget Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk warna yang ini Keliatannya tuh fresh banget Bener-bener pinknya tuh pink fresh gitu Kayak ada sedikit warna fusianya Dan ini lagi-lagi juga yang bagian atas Dia gak menutup sempurna Kayak masih jelas warna gelap bibir aku Untuk garis-garis juga masih keliatan Cuman gak separah yang pertama banget sih Kalau pertama banget itu Karena warnanya muda banget ya Nude krem gitu Jadi keliatan banget Garis-garis Kalo ini dia masih mending Cuman emang gak sampe cover banget Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk warna terakhir ini Yang dark choco gak seperti namanya Karena ini gak dark banget Dia cuman kayak orange bata gitu Cangkep sih ya Warnanya menurut aku Dia kayak orangnya tuh gak terlalu orange yang gonjreng Dia bata-bata gitu Cakep buat kulit selama matang Pasti ini cakep banget Dan tadinya aku kirain Warna di dalamnya tuh sama Kayak warna packagingnya Ternyata gak sama sekali Tadi ada yang warnanya agak keurenan Ternyata pas dipake warna pink Kayak gitu Jadi udah packagingnya Tidak menggambarkan isinya Aku rawat ya Kalo disuruh kasih nilai Aku akan kasih nilai 77 dari 100 Karena kalo lip cream itu Aku selalu mengutamakan Dari kenyamanannya Saat dipake itu gimana Dan jujurly ini tuh kerasanya kayak kurang enak Di bibir tuh yang kayak ngiket bibir banget Kayak kering juga Apalagi bibir aku emang dasarannya tuh susah lembab ya Jadi aslinya tuh kering Ditambah ini jadi makin kerasa kering Terus pas dihapus pake micellar water itu Di bibir aku tuh kayak pada Berudul gitu loh Jadi kayak makin kering Terus ke gosrek-gosrek gitu Gimana ya bahasanya ya Ke usek-usek gitu Jadi makin pada boncel-boncel Jadi ini aku rasa kalo misal aku swatch Ada 12 warna Mungkin bibir aku udah pada boncel-boncel gitu ya Jadi sebenernya tergantung kalo kalian cari lip cream yang Yang penting awet Nah mungkin ini bakal cocok Tapi kalo kalian cari lip cream yang penting nyaman Kayaknya agak kurang sih Pilihan warnanya juga oke-oke banget Warna-warna yang kepake Dan disini gak ada warna merah gonjreng Dan walaupun ini tuh dia terkesan kayak lip cream coklat Tadinya aku mikir warnanya akan Nude coklat gitu Tapi ternyata ini gak sama sekali Warnanya tuh lebih ke Nude pink, orange, coral Kayak gitu Oke deh segitu aja review aku Ini melihat harganya segitu ya Worth it aja Rp29.900 Asli murah banget udah BPOM Kalo kalian ada request mau direview produk apa lagi Tulis aja di kolom komen Atau bisa DM ke Instagram aku Oke segitu aja kayaknya video kali ini Makasih banget udah nonton video aku sampe abis Dan sampe jumpa di video-video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye